Hai Nakama Squad, kembali bersama Nakama Aquatics Image alligator gar di mata penghobi itu mungkin seperti artis yang kontroversial tapi tetap banyak yang suka Ikan ini tetap laris di pasaran, dijual di hampir semua toko ikan, bahkan mungkin di toko dekat rumah kamu Mereka juga banyak banget dipelihara oleh penghobi baik di dalam akwarium, paludarium, megatank, bahkan di kolam ikan Namun dibalik rasa cinta para penghobi, ada sebuah masalah yang ditimbulkan dari rasa cinta ini Makanya nggak selamanya cinta itu indah, kalau salah langkah bisa berubah jadi bencana Kata-kata barusan bisa sangat menggambarkan peristiwa yang terjadi di China pada minggu lalu Berawal dari rasa suka dan rasa sayang penghobi, akhirnya sebuah danau mesti dikuras abis-abisan Demi menangkap ikannya dianggap membuat onar ini Bayangin, satu danau besar dikuras demi nyari satu jenis ikan Pasti makan biaya yang besar kan? Tapi itulah masalah yang ditimbulkan oleh aligator gar di China Gimana ceritanya? Yuk tonton video ini sampai habis ya Bab 1, Teror Si Ikan Buaya di China Awal bulan ini, China diebohkan dengan berita kalau sungai-sungai di sana udah diserang sama ikan Yang bisa dibilang salah satu ikan monster dengan ukuran gede dan spek keganasan yang ngeri Aligator gar diketahui udah bergembang biak di sana tanpa diketahui sama pihak berwajib Diam-diam, ikan monster ini membangun armadanya buat menominasi sungai-sungai di China Ikan ini diintroduksi ke China selama beberapa dekade terakhir sebagai ikan hias Banyak penghobi yang tertarik memelihara ikan ini karena tampilannya yang gahar dan insting predatornya yang ganas Udah gitu, dengan bentuk seotentik dan perilakunya seganas ini Aligator gar dijual dengan harga yang tidak mahal Itulah yang menjadikan fakta jika aligator gar memang menjadi ikan predator yang paling ideal Awalnya semua adem-adem saja Aligator gar tetap dijual di pasar ikan hias dan marketplace Namun itu semua berubah setelah ada kabar kalau ikan ini menampakkan diri di sebuah danau di kota Ruzo Namun laporan atas penampakan ikan ini sudah banyak menyebar sebelum akhirnya ketahuan kalau memang ada aligator gar yang hidup di perairan tawar di China Seorang warga mengabadikan penampakan seekor aligator gar besar di sebuah kolam di Beijing Sementara itu ada lagi laporan dari Changsa, Qingdao, dan banyak kota besar lainnya Semua sama-sama melaporkan kasus yang sama yaitu penampakan aligator gar China dilanda sebuah rumor pengerikan sama seperti negeri kita yang dulu pernah dilanda rumor mistis seperti Kol Rijo dan Nenek Gayung Bedanya rumor di China ini soal eksistensi aligator gar bukanlah rumor semata tetapi memang ada bukti videonya Pemerintah dan pihak berwenang langsung merespon dengan tanggap Walau cuma sekedar masalah ikan predator asing yang hidup di sungai lokal Tapi pihak berwenang di sini langsung bergerak cepat buat melakukan sebuah tindakan preventif Mereka langsung datang ke danau tempat aligator gar dilaporkan menampakkan diri dan langsung menguras seluruh isi danau Jadi bukan cuma akwarium dan kolam saja yang bisa dikuras, danau juga bisa Hal ini dilakukan karena pihak berwenang sudah melakukan banyak usaha yang sebelumnya Mulai dari mencari ikannya dengan menggunakan sebuah radar, sonar, jaring, dan penerangkap jebakan Namun semua nihil hasil alias gagal total Makanya cara terakhir adalah dengan menguras danaunya Danau yang menjadi TKP adalah Danau Yucan yang letaknya di kota Ruzo Jaraknya nggak terlalu jauh dari ibu kota negara, yaitu Beijing Dari usaha yang menguras danau ini, akhirnya ditemukanlah dua ekor aligator gar berukuran dewasa Dua ekor ikan aligator gar ini akhirnya dibawa oleh pihak berwenang untuk dirilih lebih lanjut Masih adakah ikan aligator yang tercisa di Danau Yucan? Masihlah menjadi sebuah misteri Kemungkinan jika dua ikan ini berpasangan dan sudah lama di sana, mereka pasti punya keturunan Eksistensi ikan predator sebesar ini bisa menjadi sebuah mimpi buruk buat ekosistem sungai di China Karena di sana nggak ada ikan predator lain yang bisa tumbuh sampai sebesar ini Dan punya insting membunuh yang ganas seperti aligator gar Pia berwenang di sana ketakutan karena China nggak punya ikan predator tandingan buat aligator gar Terutama di kota-kota yang melaporkan penampakan ikan buaya ini di sungai masing-masing Populasi ikan-ikan kecil dan endemik di sana bisa diberangus sama aligator gar yang butuh makan banyak buat bertahan hidup Jika nggak ada predator tandingan, populasi ikan ganas ini nggak ada yang mengontrol Alhasil dalam beberapa tahun terakhir, ikan ini bisa menjadi penghuni tetap dengan populasi yang banyak di sungai-sungai China Akhirnya ekosistem mesti beradaptasi lagi dengan kehadiran predator baru yang nggak punya lawan ini Selain itu, eksistensi aligator gar di sana nggak cuma membahayakan alam Menurut sebuah laporan di media lokal, ada seorang anak kecil yang cedera karena digigit sama ikan ini Parahnya lokasi insiden ini ada di kolam perumahan Walau mungkin nggak terhubung dengan sungai lokal Namun keberadaan ikan ganas di sebuah kolam publik yang bisa diakses oleh banyak orang Bukanlah sebuah hal yang bagus Lengah sedikit bisa ada korban Tapi dibalik sebuah peristiwa heboh, pasti ada peran media yang melempar bola panas Begitu juga dengan kasus penyerangan ikan aligator gar ini Karena menurut Jeremy Wade dari River Monster Aligator gar bukanlah ikan ganas yang menganggap manusia sebagai rival atau mangsa Mereka malah kabur kalau ketemu manusia Tapi dengan moncong dan gigi yang tajam, seekor aligator gar jelas bisa membahayakan manusia Tapi kasus penyerangan dari ikan ini memang sangat kecil gaungnya 2. Gimana cara aligator gar bisa lepas di China? Pada tahun 2003, China juga sempat dihebohkan dengan penapakan seekor aligator gar di kota Taizou Jadi kejadian seperti ini bukanlah yang pertama kali dikabarkan Sekitar 2 hingga 3 dekade lalu, aligator gar dikirim ke China secara ilegal Walau hukum di sana belum mengenal apa itu ikan aligator Karena laris manis sebagai hewan peliharaan, otak cuan para pengusaha dan pemain di dunia kenias China langsung menyala Mereka mulai berusaha untuk nge-breeding ikan ini Jadi buat jualan mereka, gak perlu jauh-jauh dan mahal-mahal buat nge-import ikan ini dari Amerika Usaha di-breeding terbilang sukses Karena saat ini semua aligator gar yang dijual di pasaran di China bukanlah hasil import lagi Melainkan sudah jadi produk lokal Kasus yang sama terbilang juga terjadi di Indonesia Karena saat ini aligator gar sudah bukan lagi menjadi ikan import Makanya harganya bisa sangat terjangkau Media-media di China berasumsi jika aligator gar yang banyak berkeliaran di perairan sana Memang berasal dari hasil berliling lokal Mereka juga melepar beraduga kalau ikan-ikan ini memang sudah dilepas ke sungai Meski media juga gak tahu persisnya dan tentunya tujuannya apa Aligator gar memang terkenal sebagai ikan yang mudah dibudidayakan Kemudahan ini melahirkan banyak manfaat dan juga masalah Karena mudah di-breed, jadinya stok ikan ini di pasaran akan jadi sangat banyak Di saat stok jadi banyak, otomatis harganya juga gak akan tinggi Karena banyak yang jual, artinya persaingan harga juga pasti akan terjadi Makanya di China sendiri, ikan ini dijual dengan harga yang gak jauh dengan apa yang kamu temukan di Indonesia Ikan ini dibanderol di harga sekitar 30 hingga 150 ribu rupiah Tergantung seberapa besar ukurannya Harga yang murah membuat ikan ini mudah dibeli oleh banyak orang Di sisi lain, gak semua penghobi mengerti soal resiko pelihara ikan ini Mereka banyak yang beli aligator gar berukuran kecil, sekitar 10 hingga 15 cm Mereka gak sadar kalau ikan ini bisa tumbuh begitu cepat Dan menjadi sepanjang kaki manusia dewasa dalam waktu setahun Kalau dia dikasih makan dengan lancar, plus punya ruang gerak yang luas Aligator gar bisa saja tumbuh sepanjang 60 cm dalam waktu kurang dari 6 bulan Ini menjadi masalah serius, karena gak semua orang punya lahan dan sarana untuk pelihara ikan sebesar itu Apalagi dana yang dikeluarin buat beli makanannya juga gak sedikit Karena biasanya aligator gar lebih suka memakan bahkan hidup Entah itu ikan emas, kecil, atau mungkin ikan-ikan yang lain termasuk udang Penghobi yang kaget akan hal ini pasti bingung mau melakukan apa Karena mau ditampung, tanknya kekecilan Mau dilempar ke kolam, juga tidak punya Mau dikasih ke temen, tidak ada yang tahu juga cara peliharannya Akhirnya pilihan terakhir jatuh kepada melepasnya ke sungai terdekat Sebari berharap ikan akan senang karena akhirnya bisa lepas ke alam bebas Yang menjadi masalah, sungai dekat rumah penghobi di China bukanlah alam bebas yang seharusnya buat seekor aligator gar Karena kelalaian inilah, peraduga timbul dan yang pasti dijadikan kami hitam adalah penghobi Cerita di atas bukanlah omong kosong belaka, karena biasanya hal inilah yang membuat kehebohan Dan kasus ikan invasif marak di berbagai belahan dunia Pasti kelalaian manusialah yang menjadi sebab terbesar selain bencana alam Bab 3, apa tindakan yang dilakukan China buat ngedepin masalah ikan invasif? Setelah viralnya kasus ini dan pihak berwenang yang mesti ngekuras satu danau penuh demi dapetin ikan predator invasif Banyak pihak dari aktivis lingkungan yang akan suara atas kejadian ini Mu Sidong, seorang pelaku riset dari Pearl River Fisheries Research Institute at the Chinese Academy of Fisheries Science Mereka mengatakan, berdasarkan dari diperlakukannya hukum biosecurity di China Pada tahun 2020, harusnya dasar hukum ini bisa digunakan buat menjadi solusi sekaligus mengontrol kipra hewan invasif di negara tersebut Gak cuma aligator gar saja, dari kubu kura-kura ada snapping turtle dan kura-kura berhasil Yang juga dianggap sebagai hewan invasif di sana Jadi menurutmu, negara mesti turun tangan agar hal ini tidak terjadi lagi Sekaligus melindungi alam China dari hewan-hewan pendatang Mu mendesak pemerintah agar membuat sebuah draft berisi urutan hewan invasif yang saat ini mengancam ekosistem China Dengan bahan berisi daftar hewan-hewan ini, pemerintah bisa membuat sebuah aturan dan regulasi untuk mengontrol pemanfaatan hewan-hewan tersebut Karena kalau nggak kayak gitu, orang-orang masih dengan bebas membeli dan memelihara hewan yang bisa saja mereka lepas ke alam sekitar sewaktu-waktu Dan itu bisa membuat masalah baru Pemerintah langsung respon, dengan rencana akan membuat daftar berisi 10 hewan invasif untuk dibuatkan regulasi Karena aligator gar belum termasuk sebagai hewan atau ikan yang dilarang di sana Indonesia sendiri pernah menghadapi kasus serupa saat Arapaima ramai dilepas di sungai berantas Pemerintah kita langsung bergerak cepat dengan membuat aturan kalau Arapaima termasuk sebagai ikan yang dilarang untuk masuk ke Indonesia Kecuali untuk keperluan edukasi dan pameran Di luar itu, warga kita dilarang buat menyimpan ikan ini, termasuk memeliharanya Hukum di China sendiri bisa memberi sanksi dan denda yang besar buat orang yang ketahuan, pelihara, dan melepas hewan yang dilarang Hal ini juga berlaku kepada mereka yang mengimport hewannya Kalau ketahuan, setiap individu bisa terkena denda sebanyak 18 hingga 70 juta rupiah Bab 4, Kesimpulan Isu soal ikan invasif memang kayak nggak bisa diberhentikan Karena dibalik semua ini, pelaku utamanya ya manusia Jika manusia bisa lebih peduli terhadap alam, menurunkan sedikit egonya untuk melakukan riset Serta mencari tahu sebelum membeli seekor hewan peliharaan Juga memiliki resiko jika memeliharanya mungkin hal seperti ini bisa terus berkurang Peran pemerintah untuk memberi solusi daripada memberi larangan juga bisa menjadi jalan keluar Karena larangan nggak selamanya bisa meredakan dan mengurangi sebuah pelanggaran Solusi harus menjadi prioritas utama Menurut aku, setiap negara yang punya industri ikan hias besar yang melibatkan ekspor dan import Serta rakyatnya punya animu besar akan ikan hias Maka negara harus bisa memberi solusi jika penghobi nggak bisa lagi pelihara ikannya Karena mayoritas ikan import yang masuk ke Indonesia diberikan izin oleh negara Jadi negara juga punya tanggung jawab atas eksistensi ikan-ikan ini yang masuk ke pasar lokal Dinas Perikanan atau kalau di sini KKP Mesti menyediakan sebuah shelter penampungan ikan-ikan yang sudah tidak bisa dibeli lagi oleh yang punya Yang mirip kayak Ohio Fish Rescue di Amerika Serikat OHF adalah lembaga swasta Jadi di sana yang negaranya bisa dibilang adidaya saja tidak punya shelter resmi Buat warganya yang nggak sanggup lagi buat pelihara ikan KKP sendiri sudah sering mengatakan jika tidak sanggup pelihara lagi Ikannya bisa dibawa ke mereka Namun penyelahan soal ini masih sangat jarang Padahal ini bisa menjadi solusi yang baik dan bisa menghindarkan kemungkinan kasus ikan invasif bisa terjadi lagi Jadi nggak ada fasilitas, edukasilah yang bisa menjadi pilihan terakhir Mulainya mungkin bisa banget dari kamu Jika ada taman kamu yang beli ikan A misalnya Kamu bisa memberi tahu dia kalau ikan tersebut bisa menjadi sangat besar Dan bagaimana antisipasinya kalau ikan tersebut sudah tidak cukup di dalam tank Perubahan bisa terjadi kalau semua orang teribat Demi melindungi ekosistem tempat kamu menetap Karena jika hancur karena ulah manusia sendiri Dampak kerugiannya juga dirasakan oleh manusia lagi Makanya turunkan ego, pahami edukasi sebelum kamu beli arah ikan yang kamu pilih Kalau menurut kamu bagaimana? Tulis di kolom komentar ya Sampai jumpa di video-video Nakama Kuatiks selanjutnya Sampai jumpa di video-video Nakama Kuatiks selanjutnya Terima kasih telah menonton! selamat menikmati